Pihak jering mengatakan memiliki beberapa alat bukti untuk melaporkan balik Adam Deni dan kekasihnya. Rencana itu pun diungkap oleh kuasa hukum jering Sugeng Teguh Santoso. Kuasa hukum jering pun mengungkapkan pihaknya mengantongi tiga alat bukti yang akan melengkapi laporan tersebut. Namun meski begitu pihak jering ingin memikirkan baik-baik dulu soal rencana pelaporan balik tersebut dan tidak ingin terburu-buru untuk mengambil langkah. Beberapa saksi yang dihadirkan pihak terdakwa jering pada saat sidang semua menyanggah atas tudingan dan dugaan pasal yang mendakwa jering atas persoalannya dengan Adam Deni. Dari saksi ahli filsafat hukum Petrus Belo, unsur pasal 29 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang didakwakan kepada jering diduga tidak terpenuhi. Selain itu, saksi ahli ITE yang bernama Agung Riyandi juga menemukan perbedaan soal perangkat yang digunakan untuk merekam telpon berisi dugaan pengancaman dari jaring terhadap Adam Deni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.